Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Webulas Game. Di video kali ini kita akan membahas tentang Zinch, salah satu Chaos Gods di Universe Warhammer 40K. Karena ada banyak informasi yang harus dibahas, kita dari Webulas Game akan merangkum poin-poin pentingnya untuk memahami siapa itu Chaos Gods Zinch dan karakteristiknya. Kalau ada bagian yang kurang tepat atau ketinggalan, jangan ragu untuk menyampaikan masukan kalian di kolom komentar. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe channel Webulas Game untuk konten-konten menarik ke lainnya. Jika sudah, yuk langsung aja. Di video pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Korn dan juga Naryl. Kali ini kita akan membahas tentang Zinch, yang merupakan manifestasi dari rasa keingin tahuan, perubahan, ambisi, kebohongan, konspirasi, dan manipulasi. Untuk memahami tentang Zinch, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu asal-usul manifestasi dari entitas misterius ini. Pada dasarnya, keingin tahuan merupakan insting primal yang dimiliki oleh seluruh makhluk berakal. Melalui rasa ingin tahu tersebut, dia makhluk perlahan belajar untuk mendapatkan hal-hal baru yang disebut sebagai pengetahuan. Lalu dengan ilmu pengetahuan tersebut, terciptalah perubahan. Mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan mereka, hingga perubahan besar yang mampu mempengaruhi peradaban makhluk tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dan perubahan merupakan siklus abadi, yang tidak akan lepas dari seluruh peradaban makhluk berakal di galaksi ini. Tapi sayangnya pengetahuan dan perubahan tidak selalu bertempak positif bagi kehidupan dan peradaban yang ada. Hal ini karena peradaban yang berilmu, pasti akan melahirkan konsep-konsep politik untuk menentukan arah perubahan dan perkembangan peradaban mereka. Tak hanya itu, politik juga berparang penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk memimpin perubahan tersebut. Dengan adanya politik, hadirlah berbagai praktik manipulatif, kebohongan, dan konspirasi di tengah-tengah peradaban tersebut. Semua hal tersebut didorong oleh ambisi masing-masing individu yang ingin merubah kekuasaan atau kekayaan untuk mereka sendiri. Selain itu, demi mengucurkan ambisi, mengubah takdir, dan memuaskan rasa keingin tahuan mereka, tersedikin makhluk berakal yang disuruh mempelajari berbagai ilmu terlarang yang dapat merugikan banyak pihak. Hingga pada akhirnya, semua hal negatif disembabkan oleh ambisi, pengetahuan, dan perubahan berujung pada manifestasi energi di dimensi imaterium. Lalu ketika war in heaven terjadi, berbagai praktik konspirasi, penipuan, dan manipulasi dilakukan dalam skala besar demi memenangkan perang tersebut. Alhasil, berbagai emosi dan praktik negatif pada kala itu hingga berujung pada ledakan energi di materium. Tentas pengetahuan mahluk berakal di dunia materium, energi tersebut perlahan memiliki kesadarannya sendiri dan telah akan bermanifestasi menjadi entitas Chaos Guard bernama Zinch. Di universe Warhammer 40K, Zinch memiliki berbagai gelar seperti Lord of Change, Changer of Ways, Architect of Fate, Great Conspirator, dan berbagai gelar lainnya. Selama jutaan tahun sejak kelahirannya, Zinch menjadi personifikasi dari pengetahuan, perubahan, ambisi, konspirasi, manipulasi, dan berbagai aspek serupa. Oleh karena itu, semua hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tersebut pasti akan mengalir kerana kekuasaan Zinch di materium dan semakin memperkuat dirinya. Di antara para Chaos Guard selainnya, Zinch adalah sesuai entitas yang paling sulit untuk dimengerti. Karena sifatnya merupakan personifikasi dari rasa keingin tahuan dan juga kebohongan, maka akan sangat sulit untuk menjelaskan tentang entitas ini secara akurat. Berbeda dengan Chaos Guard selainnya yang memiliki ambisi akhir, Zinch justru sama sekali tidak memiliki tujuan akhir yang dapat dimengerti. Bagi Zinch, dimensi materium dan dimensi materium merupakan ladang permainan, rencana, konspirasi, dan manipulasi yang tiada habisnya. Karena Zinch sangat menikmati hal-hal tersebut, ia pun membuat berbagai rencana abadi dan kompleks agar semua hal di dunia ini terus berubah-ubah dan terus menghibur serta memperkuat dirinya. Banyak yang berspekulasi bahwa Zinch adalah Chaos Guard terkuat bahkan melebihi Korn. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa semua aspek yang dimiliki oleh Zinch seperti ambisi, perubahan, manipulasi, dan lain-lain, justru akan terus terjadi baik di tengah perdamaian maupun pekerangan. Oleh karena itu, selama penerbangan makhluk berakal masih ada di dunia materium, pengaruh dan kekuatan Zinch akan terus bertambah. Juga berbicara tentang kelebihan lain dari sang dewa konspirasi, Zinch juga merupakan entitas yang maha mengetahui segala hal, baik itu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Semua rencana, ambisi, impian, dan takdir dari semua makhluk berakal sudah diketahui oleh Zinch bahkan sebelum kelahiran mereka di dunia. Bahkan dari itu dibalik semua hal yang terjadi di dunia ini, ada campur tangan Zinch di dalamnya. Selain itu, Zinch juga merupakan sosok dibalik segala kekuatan sihir dari imaterium yang digunakan oleh para saiker di galaksi ini. Menurut Zinch, sihir merupakan bentuk dari keinginan untuk merubah realita. Dan siapapun yang menggunakannya, maka mereka semua secara tidak langsung menjadi alat bagi Zinch untuk menjadi lebih kuat. Pada Zinch memiliki pengetahuan tak terbatas, serta merupakan sumber dari energi sihir imaterium, ia menawarkan kedua hal tersebut kepada siapapun yang lendak menjadi pengikutnya. Mereka yang berambisi besar, haus akan pengetahuan, rahasia, dan kekuatan sihir merupakan target-target utama yang mudah dipengaruhi oleh Zinch. Tidak sedikit makhluk berakal mulai dari alien, hingga manusia yang tergiur dengan tawaran Zinch. Kesempatan untuk menggampai sesuatu yang sebelumnya sulit untuk digapai. Kesempatan untuk meletahui rahasia dunia. Kesempatan untuk mengubah takdir. Dan berbagai kesempatan-kesempatan lain yang dapat mereka wujudkan lewat janji-janji Zinch. Membuat banyak makhluk berakal yang rela menjual jiwa dan tunggu mereka demi sang dewa manipulasi. Tanpa mereka sadari semua yang Zinch tawarkan, adalah tipu muslihat untuk menyurumuskan mereka menjadi mainan sang dewa manipulasi. Tak berhenti sampai di situ, untuk mendapatkan pengikut yang tidak tergoda dengan tawarannya, Zinch akan memanipulasi dan menyebab mereka agar terpaksa jatuh ke dalam pengaruh sang dewa konspirasi dan menyembah dirinya. Di sisi lain, menjadi pengikut Zinch sama sekali tidak menjamin kekuatan dan keabadian. Zinch kerap kali menipu pengikutnya sendiri dan mengubah mereka menjadi makhluk mutasi buas yang disebut sebagai Chaos Aoun. Lalu, bagi para pengikut yang tidak tertipu oleh Zinch, maka mereka pasti akan menjadi makhluk dengan kemampuan sihir Chaos yang jauh lebih kuat daripada sihir biasa. Oleh karena itu, di dunia yang terus berubah-ubah ini, Zinch tersenyum lebar sembaring memainkan rencana besarnya. Sekian penjelasan singkat tentang Chaos God Zinch yang ada di Universe Warhammer 40K. Jika ada informasi yang dirasa kurang tepat, jangan ragu untuk memberikan masukan kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, mohon klik like dan subscribe channel Wabula Skim, karena hal itu dapat membantu kami membuat konten-konten menarik ke lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di video Wabula Skim selanjutnya. Bye-bye!